Ayo shooting, shooting, shooting Biar cepet beli 5G Biar bisa ngesalip Motovlogger Arogan Halo guys, balik lagi di review aja Bersama gue Gus Ali Ya, Gus Ali, nama Youtube channel aja jelas di bawahnya tuh Gus Ali Mana sih ini editor? Kok editor yang salahin? Jadi kali ini kita bakal review Helm yang dari film Yaitu adalah H.J.C Oke, jangan, jangan disebutin dulu dong Gak boleh disebutin dulu dong Biar penasaran Kok gue lagi? Biar masu gendro AJC RPH-11 Pro Toothless Toothless ini adalah Night Fury Night Fury ini adalah salah satu naga Yang ada di film How to Train Your Dragon Bukan How I Met Your Mother Bukan How I Met Your Father Tapi How to Train Your Dragon Bisa dilihat dari motifnya Ini sangat-sangat How to Train Your Dragon banget Dia itu konsepnya itu dari naga yang ada di How to Train Your Dragon Yang namanya itu dinamanya Toothless Tapi naman si naga sebenarnya itu adalah Night Fury Bisa dilihat di bagian belakang helm ini Jadi helm ini bunder ya kan Helm ini buat kepala Tapi kalau kalian lihat bagian belakangnya Dia langsung ke ekornya si naga tersebut Naga ini di film itu Dia itu gak sempurna Jadi dia punya kecepatan yang tinggi Cocok banget kan buat anak motor Kecepatan yang tinggi Powerful Gak kelihatan saking cepetnya Dia cuma kedengeran suaranya doang Udah cocok banget buat anak motor kan Tapi di belakangnya dia punya cacat Karena dia pernah jatuh atau ketembak atau apa Gue lupa tuh di filmnya Itu akhirnya dia dibenerin Sama tokoh utamanya Dia jadi dikasih kayak kain gitu Jadi dia yang satu sisiknya itu Yang sayapnya dia Dan yang satunya lagi itu kain Dan itu ketidaksempurnaan dalam si naga itu Membuat jadi sempurna Filmnya juga jadi seru banget Dan kecepatan dia tetap sama Seperti awal Jadi ini Toothless Dragon Cocok banget buat anak motor Yang nyari suatu hal yang berbeda Dengan penuh cerita Seperti film C How to Train Your Dragon Spesifikasinya kayak gimana bang? Kan story udah keren tuh Spesifikasinya keren juga Seperti ini Yang pertama material helm ini Ini adalah kombinasi dari Faberglass, Aramid, dan Carbon Shell size-nya ada tiga Yang ukuran shell pertama di XXS Sampai S Abis itu di shell kedua di M dan L Yang shell ketiga di XL dan XXL Helm ini berarti juga cukup ringan Cuma 1370 gram aja Dia itu mempunyai visor yang clear Dan sudah include anti-fog Yang sudah termasuk di situ Visornya juga bisa diganti Dengan pilihan visor lain Dia sudah menggunakan double D-ring Jadi cocok banget buat kamu Yang mencari kenyamanan dan keamanan yang maksimal Liningnya dia multi-cool interior Sudah di-enhance dengan Sweat absorption Dan visor drying Jadi dia itu Menyerap keringat Dan jauh lebih cepat keringat Dibanding model-model sebelumnya Sudah ada cheek pads Yang removable dan washable Ventilasi helm ini ada di bagian atas Dan di bagian depan Untuk di belakangnya ada exhaust juga Dan pengaturan atas itu Model seperti ini Helm ini istimewa Nyaman digunakan Nyaman dipakai riding Nyaman juga buat foto-foto juga Nah untuk yang model seperti ini Ini cocok banget buat anak muda Ini cocok banget buat kamu yang mencari hal yang berbeda Yang mencari karakter Yang mencari sesuatu yang istimewa Sertifikasinya dia ECE 2205 Ada fitur lainnya Seperti emergency quick release Di cheek pads Yang membuat helm ini lebih mudah Dilepas kalau amit-amit kecelakaan Double visor closure And dark smoke tear visor Helm ini bisa kalian bawa pulang Dengan harga 7,7 juta aja Dan ada di rider spot Kusuka ini helm Tapi gue gak punya motor warna hitam Tapi gak harus warna hitam sih Untuk mendapatkan karakter yang istimewa ini Jadi apa pendapat kalian Apakah helm ini cocok Untuk semua orang Apakah helmnya worth Seharga segitu Komen aja di bawah Oke guys Jadi itu sedikit Pembahasan tentang HGC yang istimewa ini Dan inilah akhir video Dari review ajib kali ini Jangan lupa tentunya Untuk Ngapain Gue gak bakal minta kalian subscribe Nonton aja enjoy Subscribe ya subscribe Gak subscribe ya gak apa-apa Yang penting kalian happy nonton ya Tentunya Jangan menjadi motor vlogger yang aneh-aneh Oke itu aja dari gue Sampai jumpa di video selanjutnya Ride safe as always Goodbye Bye